3 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung. Ketiga pasangan calon ini adalah pasangan Eva Duyana, Deddy Amrullah, pasangan Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo, dan pasangan Riko Menoza, Johan Sulaiman. Pendaftaran ketiga pasangan bakal calon kepala daerah ini dilakukan pada Jumat 4 September 2020 secara bergantian. Pasangan Riko Menoza dan Johan Sulaiman menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU sekitar pukul 9 pagi. Pasangan yang didukung Partai Golkar dan PKS ini datang beserta tim rombongan dengan menggunakan bus. Langkah berikutnya, besok kita menunggu surat pengantar untuk siap-siap mulai tas kesehatan. Saya mau menunggu Johan. Tapi ya tentu kita juga menunggu, karena namanya ini kan silakan ada selentak pasti dari kelompatan di kota lainnya. Tapi sama-sama bersama-sama bersama-sama kita sabar untuk bagaimana bisa mengalami sebuah tahapan. Oke, kalau untuk tim pemenangan sendiri pun, kemarin sudah terbentuk? Sudah, sudah. Jadi yang sesuai pertandaan di KPU, ketuanya dari Golkar, kemudian sekretaris dari PKS, dan nanti terurut ke bawah, nanti kita saling mengkapi lah. Kita berbagi tugas. Bang Yuhadi? Ya, Bang Yuhadi dari Pak Yuhadi, Pak Yuhadi, Pak Yuhadi, Pak Yuhadi, Pak Yuhadi. Pendaftaran selanjutnya disusul pasangan Eva Deddy yang menyerahkan syarat berkas pencalonan dengan didampingi leisen officer. Pasangan yang diusung PDIP, Nasdem, dan Gerindra ini disambut langsung oleh komisioner KPU dan bawah selu Bandar Lampung. Kepada awak media, Eva Duyana mengaku akan melanjutkan pembangunan yang telah direalisasikan wali kota Bandar Lampung saat ini, Herman HN. Atas pencalonan ini, ia juga mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai DPRD Provinsi Lampung. Namun, masih dalam proses. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan komisi, bersama teman-teman dari Sudah Pemuda Pemperjuangan, Gerindra, dan Nasdem, kami sudah mendapatkan ini mudah-mudahan, mudah-mudahan dan teman-mudahan. Masa lancar untuk melanjutkan selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman baginya dan juga sebuah masyarakat Kepadaan Lampung, Bapak Pelu, Bapak Pelu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kami semua melaksanakan ini sesuai dengan harapan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh KMN. Bunda, untuk tim pemenangan sendiri kita sudah ngebentuk, Bunda? Sudah, tim tambahnya masih jadi untuk teman-teman ini. Sekretarnya, tidak ada nasib. Bunda, terkait ada yang yang masyarakat ingin melalui dari yang harus dilakukan? Ya, sudah mudah-mudahan mengajukan. Itu kan memang melalui proses. Tinggal ininya saja, kita sudah dijelaskan. untuk teklan kita sendiri apa, Bunda? Pasangan BUP sama BUP. Kita lanjut selain koordinasi dengan masyarakat, selain dengan protokol. Kami sudah bersama partai-partai pelusung sudah berbicara banyak. Sudah berantami akan turun di depan. Apa yang kita harapkan, insya Allah. Kita bisa berjalan dengan terbaik. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Dan terakhir adalah pasangan Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo. Pasangan dengan tagline YouTuber ini tiba di kantor KPU Bandar Lampung tepat pukul 2 siang. Wakil wali kota Bandar Lampung tersebut tampil serasi dengan wakilnya berpakaian putih-putih dan menggunakan peci khas Lampung serta didampingi oleh sang istri yang juga kompak memakai pakaian suarna. YouTuber juga didampingi dengan 5 partai pendukung yakni Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah kita sudah memiliki syarat kita berjalan wali kota dan lahir kota dan kita sekarang sudah siap untuk memenangkan bekerja-bekerja untuk memenangkan pasangan itu. Akhirnya adu ide dan gagasan bukan adu kekuatan tangan. Pak Wali, ini kan sedikit Pak Wali. Ini kan kita banyak pendukung yang datang di Pak Wali. Kita optimis seperti apa Pak Wali. Mereka datang dengan antusiasat tidak kita kondisikan. Jadi mereka datang sendiri di antusiasat. Oke siap, makasih Pak Wali. Sementara itu, pihak KPU Bandar Lampung mengatakan berkas pencalonan dari tiga paslon ini akan diverifikasi oleh tim verifikator yang diawasi langsung oleh Bawaslu. Salah satunya adalah kesesuaian antara surat rekomendasi dari pimpinan pusat masing-masing partai politik pendukung. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Kupas TV, melaporkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.